Hai assalamualaikum kawan-kawan semuanya ini Maman Deso mau ke pasar pabayan mau cari ikan nasin hari kawan-kawan mau beli ikan nasin ini disini tempatnya bagus sekarang ya ini juga ada lampu-lampunya seperti ini kawan-kawan dulu enggak ada dulu tuh kotor sangat kotor sini jalannya sekarang sangat bagus sekali jalannya ini dikasih batu-batu kalau malam mungkin bagus ya lampu-lampunya ya sangat panas panas ini mumpung sepi kalau sore turu wame sini tapi disini juga itu lho kawan-kawan Wah disini tuh kalau foto-fotohan disini sendirian Wah langsung ambilas apanya yang ambil situ HPnya hijambret orang makanya hati-hati ya kalau foto-fotohan di tempat tepi ini seperti ini ini ada orang jual sandal zaman dulu kelompen itu masih ada ya orang jual sandal kelompen tuh masih ada itu juga itu tuh mama desa kalau di desa itu sandal tuh pakai kelompen adang-adang adang-adang pakai kelompen kalau enggak punya sandal pakai kelompen ini sangat dari tempat bapak ini ya jauh nih kalau panas gini sepertinya jauh tapi kalau dingin ya deket sepertinya sambil kepanasan ini toko-toko ini juga bangunan lama loh kawan-kawan zaman Belanda ini enggak boleh di penopasi ini kalau di penopasi ini enggak boleh dilarang pemerintah soalnya ini bangunan masih zaman Belanda makanya banyak peng buat foto-foto ya sepertinya bagus kalau buat foto-foto tuh bagus sekali sepertinya kalau sore di sini tuh banyak orang jalan ikan sudah sore itu penuh di sini jalan-jalan ini penuh penuh ikan laut anksual sepertinya 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 i kenapa sekilo bu apa itu mah ikan asin 25 25 ini saya biarpun orang jawa kalau orang Madura ya saya hormatin bahasa jep madura satu kilo kilo sepuluh saya ini bukan dikasih murah ya menghormatin menghormatin orang Madura juga mau pulang ke Madura? enten enten kalau itu segini? enten kalau itu, saya kembali oke oke ibu, apa? kok cukup kelihatan? setengah kilo ini cumi-cumi ini teri putih itu ikan pedok itu udang geragun udang geragun sebidak ya bu kenapa Pak Lemi? ini juga bubut ini ikan yang daging ini apa ini? ikan jambal katanya kalau Mbak Nesok ikan bubut ini juga bubut terima kasih terima kasih sudah pulang sudah pulang sudah dapat ikan asin sama ikan ikan kelotok ini makanannya Maman setiap hari sama Bapak anak-anak itu juga suka kok ikan asin ikan kelotok juga suka anak-anak ikan asin ikan kelotok itu kalau kalau pakai sambal itu senanan mantep semangan embo embo ini sudah agak mendung semu tapi ini di dalam itu juga kuat rumah ya kalau kalau beli jamu jamu racik di sini kalau mau kulaan mau jamu di sini kawan-kawan itu jamu itu loh yang jangan direbus itu loh kawan-kawan seperti akar-akar daun-daunan itu banyak yang disini tapi kalau minggu tutup biasanya buka dulu buka kalau hari minggu itu buka dulu sekarang tutup ini yang jual kelompen ada kelompen besar panas 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 mau nyepit-nyepit panas sekali enak 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 kepabian siang-siang ini sepi jalannya juga tidak macet kalau sore itu jam 3 jam 4 itu macet ya ampun mamah dulu pernah ke situ sore sampai mamah itu sepersen sempet sepeda motor juga mobil sepertinya di pinggir jalan itu orang jualan jadi orang lewat itu sempet-sempet mobil juga kadang itu orang yang memikul yang menurunkan ikan